Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maya dan orang tua memulai dari adik Yonggi dan terkhusus yang saya hormati dan saya banggakan pada malam hari ini kita lihat bersama tadi kedua orang tua sudah menangis itu bukan menangis sedih tapi meneteskan air mata kebahagiaan dan juga kita juga merasakan diantara kita ketika kedua orang tua meneteskan air mata kita para undangan juga ada sebagian juga yang meneteskan terharu melihat kebahagiaan anak anda Yonggi dan Santi yang sekarang bersanding di pelaminan ini ikut kebahagiaan dan kita sama-sama berdoa ke mereka untuk keluarga yang bahagia selamat berbahagia kepada anak anda Yonggi dan Santi pada malam hari ini kalian menjadi seorang raja pada malam hari ini saya sebagai keluarga besar Udim mendoakan mudah-mudahan anak anda berdua menjadi keluarga yang bahagia dan diberikan keturunan dan diberikan kesejahteraan dalam hidup kalian berdua saya lihat tadi Pak Maya ini orangnya kuat tentara purnawirawan masih banyak liting beliau ini yang masih berdinas seperti Dandramil 01 Abden Markus itu liting beliau dengan kekuatan ketegaran dengan kekerasan tapi ketika melepaskan anaknya Santi yang sudah bertahun-tahun di rumah dididik dari kecil sampai besar dan bahkan mendapatkan jodoh hari ini ternyata tidak sanggup juga dan meneteskan agama tak kebahagiaan Yonki saya yakin perjalanan sebelum kau mengambil hatinya si Santi banyak yang sudah kau pilih tapi sekarang kau sudah menemukan menemukan tulang rusukmu yang sudah kau cari mana sih tulang rusuk yang bengkok inilah tulang rusuk yang bengkok sudah kau temukan saat ini malam ini dan duduk di sampingmu tulang rusuk itu berada di mana tulang rusuk itu berada di antara dan jantung berada di antara kedua tangan kau seorang laki-laki Yonki ketika tulang rusukmu sudah di antara hati jantung dan kedua tangan sayangilah si Santi lindungilah dengan kekuatanmu dengan pernah kau melakukan kekerasan inilah tulang rusukmu yang akan kau luruskan secara perlahan kau binadiyah dan inilah yang akan menjaga memerawat kemudian saya berpesan pernikahan ini kalau dijadikan matematika satu ditambah satu berapa pak? dua bu berapa satu tambah satu? satu tambah satu bukannya sebelas pada Yonki dan Santi pernikahanmu ini jangan kau jadikan matematika jadikanlah pernikahanmu ini ketika satu ditambah satu maka menjadi satu satu keluarga dari Santi satu keluarga dari Yonki ketika kalian sudah bersatu maka kalian jadi satu keluarga bukan itu bapaknya Yonki bukan ini bapaknya Santi tapi ini adalah orang tuaku dan orang tua Santi orang tua Yonki orang tua Yonki orang tua Santi jadi tidak ada bicara itu orang tua Yonki itu orang tua Santi maka jadikanlah pernikahan ini satu ditambah satu menjadi satu keluarga ketika kalian sudah menciptakan itu maka saya yakin kedua orang tuamu ini akan semakin akrab ya kemudian mungkin pesan terakhir bukan pesan terakhir pengerti yang berbeda saya tidak panjang lebar saya tidak panjang lebar disini materi Santi ketika suamimu pulang kerja suamimu pulang kerja capek lelah ada satu ada dua yang kau siapkan yang pertama yang kau siapkan itu ketika suamimu pulang kerja kau siapkan bermacam-macam jus mangga apel jeruk kau simpan di dalam kulkas yang bagus itu mahal semua kau ke pasar beli barang itu kau simpan enak tapi ketika suamimu pulang bang jus sudah siap bang ambil di kulkas sudah dingin tadi sudah dibuat mau gak Yongki mau kan ketika kau pulang bang itu ada jus yang bermacam-macam jus di kulkas ambil sendiri bayang dalam kulkas sudah dibuat mau kan Yongki itu yang pertama kemudian yang kedua pilihan yang kedua ketika Yongki capek lelah baru duduk di teras baru duduk di teras kemudian si Santi ini keluar dengan air putihnya air putihnya duduk sama-sama sambil berpulang bang disubuhkanlah air putih itu bang minum dulu Yongki pilih yang mana pilih yang mana air putih kan gak enak air putih itu kok milih air putih gak enak Yongki gak ada rasa air putih itu kenapa gak milih jus yang sudah dibeli mahal ke pasar sudah disiapkan mahal enak manis kenapa milih air putih itulah satu kebahagiaan hanya sederhana bagaimana si Santi memberikan sikap sopan santun kepada suami tidak perlu mahal tidak perlu mahal ibu-ibu kalau membahagiakan suami cukup air putih dengan sikap dan dikatakan dikemas dengan bayi bahagiaan itu akan muncul dan rasa tanggung jawab itu akan tumbuh kemudian Yongki ketika istrimu sudah seperti itu maka kau balas melakukan dengan kasih sayang puji istrimu itu kalau sudah metikur pedikur apa itu puji ya jangan ketika sudah bulu matanya lentik pura-pura gak tau bang ada beda gak bang ini bulu sudah lentik bang puji ya itu kalau perempuan itu istri dipuji makasih sayang puji makasihnya perempuan itu hanya dipuji udah selesai sudah dipuji pasti dapat hadiah malam kalau sudah dipuji ya Yongki kalau sudah memuji tidak ada lagi rasa marah ini itu konsep pernikahan singkat saja ya konsep pernikahan itu sederhana tidak perlu yang mahal-mahal hanya sikap yang kalian munculkan bagaimana si istri memberikan sikap sobat santun kepada suami dan suami memberikan sikap kasih sayang kepada istri saya yakin pernikahan ini akan langgeng dan selalu menjadi keluarga yang mempanutan bagi mungkin adik-adik bagi depan mungkin bagi orang lain bisa kalian menjadi seperti itu mungkin ini saja sebagai pesan dan kesan saya kepada anak anda Yongki dan Santi mudah-mudahan mudah-mudahan kalian berpulang menjadi Sang Raja dan Ratu malam ini kebahagiaanmu sampai akhir ayatmu amin saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Homsanti Santi Santi Santium Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera buat kita semua him Sudah terima kasih untuk berhasil kemudian selamat j Antim Tidak TOGE Tidak